Hai Pak Tapi 70 79 73 78 102 Pionel Pionel itu di lapisan Lewatnya Tata Gak wana sih Putong barang Yang kemudian hai 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 pacet panjang bro Hai bisanya tuh jam 2 posisi masih di kediri jam 1 kejar ya padahal kalau biasanya kan ke diri Tulungagung tuh nggak nyampe sejam ya kita naik harapan jaya ATB tadi udah nelpon kantor sih katanya kalau kalau telat nih umpamanya telat kita langsung lari ke tranggalek wah susah nih tolong umum hai 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 bisku jam 2 1340 nyolar ya udah mau jam 2 tapi masih nyolah Hai jam 1340 bisnya nyampe Om terjawabung bayangin bismu jam 2 tapi bisnya jam 1340 malang ngisi solar dulu ya tapi mau kebiasaan sih biasanya kalau ini tuh jamnya longgar dan dia bakal pelonggar masih jadi dia ngisi solar masalahnya saya ngejar bis lah mau ngomong nek ojek lah ojek atau grab atau apapun itulah yang cepet kita pindah moda transportasi dulu ini kayaknya agak susah juga nyari ojek online disini Wah semoga terkejar deh sampai Jepun Alhamdulillah nyampe juga 1355 ya ya belum telah sih hitungannya cuman deg-degan aja Pol harapan jaya mayor suja di Tolong Agung yuk kita langsung laporan agen aja yuk ini udah hampir mau berangkat sih jam 2 tapi kita belum tahu bisnya yang mana laporannya diisi senyata Oh BTW dia bisa beli pakai c-book ya kalau yang itu buat Haji Express paket Hai kita ngantri dulu coy Hai diisi kukuhnya di startnya Mak kita di-sampai memang di tarpennya Mak yukilu-ukil di sini dong 11 A 11 A nya ya 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 sebenarnya jam 2 tapi ini 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 tapi menangis-nangis Oke, alhamdulillah jam 2 selesai laporan, tiket udah bisa dicetak, udah alhamdulillah udah bisa lega nih ya. Dan yang ada di depan saya ini adalah bis-bis reguler, Blitar Tulungagung, Jakarta. Ini juga reguler, 455, bis 7 dan ada salah satu unit Max HDD nih yang non-ekonomi, Blitar, Jakarta lewat Tulungagung. Dan ini unit patas yang biasa dipakai Tulungagung, Surabaya cuy. Bisa jadi ini unit tambahannya, cuman belum dikasih penomoran. Ini belum ada pengumuman apapun sih, jadi kita masih standby dulu disini sambil menunggu panggilan buat naik ke bisnya. Nah, jadi ini adalah penampakan tiket bis malam P.W.K. Panjaya. Kita naik patas Mount Voilet, MT06T, 43 seat, duduk di 1B. Harga tiketnya agak masing kita main-main, cek. Rp 630.000 untuk bis tambahan, udah termasuk makan ya. Tapi kita masih nungguin bisnya nih, belum ada kabar apapun. Berarti kita nggak telat ya, alhamdulillah nggak telat. Untuk arus balik lebaran H plus 3, di pool harapan jaya Tulungagung sendiri ini udah tergolong rame ya. Bisa kita lihat disini, ini ada bis baru masuk. Dan kalau kita lihat dari depan, itu banyak banget penumpang-penumpang yang siap berangkat menuju Jakarta dan sekitarnya nih. Apalagi sekarang udah mau jam 3 sore. Jadi bis-bis malam tuh udah pada datang, udah pada standby. Yang dari Tulungagung, Blitar, udah pada masuk di pool sini ya. Nah, rame banget nih. Sampai hari Senin ini. Rame-rame kayak gini nih sampai hari Senin. Jam setengah tiga, masuk 2 unit patas non toilet atau NT. Nah, itu tuh satu lagi. Oh dia pakai armada patas Tulungagung Surabaya cuy. Wah, istimewa nih. Langsung parkir. Tapi saya dapat yang mana saya nggak tahu nih. Langsung ditambahin stiker Blitar Jakarta non-economik. Menarik sih nih. Ini masuk juga ya yang Hino RM380. Hanya ada dua di Indonesia. Mantap. Bis-bis langka juga ini. Karena tadi udah dapet pemberitahuan juga ya kalau NT 06 udah parkir. Jadi, kita langsung ke bisnya aja. Bukan. Bukan yang ini ya. Bisnya yang di pojok sana tuh. NT 06. Yuk, kita langsung naik bis patas non toilet. Nah, kalau ini kan NT 03 ya. Nah, bis kita ini nih. Bener ya. NT 06 nih. Blitar Jakarta. Kita dapetnya AG7391 US. Patas Tulungagung. Surabaya. Fiatal Panjang. Yuk, langsung naik yow. Wah, mantep nih cuy. Blitar Tulungagung Jakarta naiknya Hino Aka. Hino Aka tuh. Bis Tulungagung Surabaya. Sip depan aja udah bagus banget. Soalnya nyari tiket bis yang ini tuh susah banget. Bener-bener susah. Dan harganya juga gak main-main. 630 ribu. Alhamdulillah saya masih dapet. Dan tiket bis Sarapan Jaya yang lain. Yang VIP sama Exocot itu juga udah pada habis. Nah, untuk interiornya ya. Ya gini ya. Seatnya tetap dua-dua. Sama seperti kelas patas Tulungagung Surabaya. Seatnya pake botanal juga. Tanpa lekres. Dan dia pake ini ya. Silimut ya. Dan di atas ada bantal. Bantalnya bantal biasa. Bukan bantal leher yang baru ya. Dan. Persis. Seperti judulnya. Ini adalah patas non toilet. Jadi kita. Jalan ke belakang. Ya gak ada toiletnya. Total seatnya ada 43 seat. Wah. Mantap. Kita bakal naik ini sampai Jakarta coy. Waduh. Mantap. Kita tunggu jam rangkatnya aja. M flat pantalla допul. Menya обязательно. Saatnya warnatkan ya. Untuk belakang kör. So afterjak tulang hinggaмы2. Black Kalimali ber問題erimu. Dengan naikya weiter. Eekh pakeacey. Tidak nampak. Terima kasih turut. Kembali dia yang akan nampak. エkubra. Jalan berat 1000. berangkat dari Cepun jam 3 dari Tulung Agung penumpangnya baru sekitar 10 10 orang lah ya belum sampai full nanti kan kita nyasar-nyasar ke Trenggal Polorogomadion gitu-gitu ya full sih ini harusnya jalan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati